Apabila dia bukan anakku, aku akan memaafkan perbuatannya. Namun, apabila dia memang benar anakku, aku mohon keadilanmu. Seketika, langit yang begitu cerah berubah menjadi kelap gulatan. Sepertinya, Tuhan menjawab doa sang ibu. Hujan badai yang dah siap menghadang kapal maling kundang. Kapalnya mulai hancur akibat tersambar petir yang besar. Seluruh awak kapal terlihat panik. Sang istri pun meninggal bertimpah oleh tiang kapal. Kapal terus terombang-ambing di lautan lepas, hingga menepi di sebuah pulau. Hingga secara perlahan-lahan kapalnya kandang. Maling pun terdampar di sebuah pulau tersebut. Ia terlihat begitu lusuk tak berdaya. Ah! Apa ini? Kenapa tanganku membatu? Ia bersimpuh memohon ampun, namun terlambat. Maafkan anakmu ini, ibu! Seketika, sekujur tubuh maling berubah menjadi batu. Itu adalah hukuman yang harus diterimanya karena durhaka kepada ibu. Nasihat dari cerita ini adalah... Ibu...